Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mencari produk print on demand yang sedang trend menggunakan tools MERS Informer. Di sini ada beberapa menu yang sangat powerful banget yang membantu kita untuk mereset atau menemukan ide desain yang sedang trending. Terutama di marketplace Amazon.com, Etsy, dan Pinterest. Kita bahas satu per satu mulai dari menu produk research. Di sini ada banyak sekali menu yang sangat membantu kita untuk mereset produk. Saya akan membahas salah satunya yaitu MERS Hunter. Di bagian MERS Hunter ini, kita bisa melihat data produk bestseller di marketplace Amazon.com ya. Di bagian keyword, kita bisa isi ataupun kita bisa kosongkan. Tapi pada contoh kali ini saya akan mengisi dengan keyword phishing. Kemudian kita bisa mencari produk bestseller top 100, top 200, top 300, sampai 500. Kemudian di bagian marketplace, seperti yang kita tahu di marketplace Amazon ini ada regional US, UK, Jerman, Spanyol, Perancis, dan Itali. Kemudian kategorinya kita bisa pilih juga, kita mau reset kategori produk yang mana. Mulai dari MERS Amazon Search, ada long sleeve, sweater, hoodie, dan masih banyak produk yang bisa kita pilih di sini ya. Di menu BSR ini, yaitu adalah bestseller rank, kita bisa pilih mulai dari 1 sampai 2 juta ya. Semakin kecil nilai BSR, maka akan semakin baik. Kemudian di bagian price ranks, di sini kita bisa mereset atau menemukan beberapa produk dengan harga tertentu ya. Mulai dari 1 dolar sampai 100 dolar. Kemudian di bagian sini kita bisa search by seller rank, atau bisa search by review juga. Ini kita langsung klik aja search. Oke, ini datanya sudah keluar. Beberapa produk bestseller ranking yang ada di Amazon dengan keyword phishing ya. Kemudian kita di sini bisa lihat average BSR untuk 30 hari terakhir. Contohnya yang seperti ini, dengan nilai BSR 27 ribuan, estimasi kaos yang terjual 95 ya. Kemudian untuk perbandingan sebelahnya ini, dia mempunyai nilai BSR 25 ribu. Seperti yang saya katakan di awal tadi, semakin kecil nilai BSR, maka akan semakin baik. Kita bisa scroll lagi ke bawah, ada banyak sekali bestseller produk yang bisa kita jadikan inspirasi untuk membuat desain. Oke, kita ke menu selanjutnya, yaitu ada Etsy dan Pinterest search. Jadi di bagian menu social hunter, kita bisa mereset keyword yang ada di marketplace Etsy maupun di website pinterest.com. Kita coba yang Etsy dulu dengan keyword phishing. Nah, ini sudah muncul data yang ada di Etsy yang berkaitan dengan keyword phishing. Kita juga bisa search by favorite. Semakin banyak nilai favorite, berarti artinya pembeli di Etsy menyukai atau memasukkan produk ini ke dalam wishlist mereka. Jadi kita bisa pantau produk yang mempunyai nilai favorite paling banyak, yaitu berpotensi dicari pembeli. Seperti ini contohnya, ada t-shirt untuk baby. Kita bisa lihat informasi harganya di sini dan berapa orang yang memfavoritkan produk ini. Saat ini saya akan mencoba untuk mencari keyword di Pinterest. Nah, di sini sudah keluar data-data quotes yang populer di situs pinterest.com. Seperti ini contohnya, ini adalah contoh quotes yang kita bisa jadikan inspirasi untuk membuat desain bertemakan phishing. Teman-teman tinggal modifikasi kata-katanya, kemudian buat desain menggunakan text dan artwork yang berhubungan dengan phishing. Kemudian kita kembali ke Merch Informer. Ada menu lagi yang menurut saya sangat penting sekali, yaitu Trend Tracker. Di menu Trend Tracker ini, kita bisa melihat produk apa saja yang trend di marketplace amazon.com. Di sini ada periode waktunya mulai dari 1 bulan sampai 3 bulan. Kemudian di sini ada BSR. BSR adalah Best Seller Ranking mulai dari 0 sampai 500 ribu. Seperti yang kita tahu, semakin kecil nilai BSR, maka produk itu semakin baik, jumlah penjualannya semakin banyak. Kemudian kategorinya kita bisa pilih mulai dari Amazon Search, Sweater, Hody. Ya, di sini datanya sudah keluar, produk yang sedang trend di Amazon 3 bulan terakhir, yaitu ada 836 produk. Dengan harga penjualan terendah 15,49 dolar. Kemudian harga tertinggi ada di 26,29 dolar. Dan kalau kita lihat harga rata-ratanya, yaitu 19,88 dolar. Kita scroll ke bawah, kita bisa melihat produk yang sedang trend dalam 3 bulan terakhir di Amazon. Di sini yang saya suka adalah ada data sales grafiknya ya. Atau grafik salesnya di sini ada selama 3 bulan. Teman-teman bisa lihat di sini. Kalau grafiknya menandakan seperti ini, ini artinya ada potensi produk ini masih diminati oleh pembeli. Karena grafik salesnya itu bergerak uptrend. Perlu saya sampaikan di sini, di Amazon itu ada official lisensi Marvel ya. Seperti ini, Captain America. Teman-teman jangan coba-coba untuk membuat desain yang melanggar trademark atau copyright ya. Karena ini yang menjual itu adalah brand ofisialnya Marvel. Jadi mereka punya hak untuk menjual karena mereka sendiri yang mempunyai brand Marvel tersebut. Tapi teman-teman jangan coba-coba. Lebih baik saran saya cari beberapa desain yang sedang trend yang tidak melanggar copyright. Ya di sini masih banyak desain trend yang kita bisa manfaatkan untuk jadi inspirasi yang tidak melanggar copyright atau trademark ya. Selanjutnya, kita masuk ke menu keyword research di bagian niche hunter. Kita bisa melihat niche yang sedang trending atau top niche selama satu minggu terakhir di Amazon.com ya. Kalau ada produk yang terjual dengan sangat baik di Amazon.com, kemungkinan di situs-situs print on demand lainnya itu akan laku juga. Jadi teman-teman bisa manfaatkan data yang ada di tools Merge Informer ini untuk menjadikan inspirasi. Kemudian teman-teman bisa berjualan desain yang bertemakan serupa di Amazon.com ini. Teman-teman jual ke situs POD seperti Redbubble, T-Public, Spreadshirt, dan masih banyak situs POD lainnya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ada top rank selama satu minggu terakhir di Amazon.com. Dan di sini juga ada informasi keyword yang trending dan search volume berapa banyak orang yang mencari keyword ini di Amazon.com. Semakin banyak search volume berarti jenis niche atau produk ini lagi diminati oleh pembeli. Nah, ini contohnya Russian shirt. Kita bisa lihat ada t-shirt yang desainnya itu quotes yang berhubungan dengan Rusia. Seperti yang kita tahu, baru-baru ini Rusia dengan Ukraina sedang menjadi trend topik di dunia. Kemudian kita bisa scroll lagi ke bawah. Ada banyak sekali trend-trend lainnya yang kita bisa manfaatkan dan kita jadikan inspirasi. Kemudian kita bisa jual desain yang sedang trending di berbagai situs POD lainnya. Selanjutnya saya akan membahas fitur trademark checker atau trademark alert. Menurut saya fitur trademark alerts ini sangat membantu kita untuk mengecek apakah suatu keyword atau quotes itu melanggar trademark atau tidak. Teman-teman bisa lihat keyword love di sini. Artinya kalau ada tanda centang seperti ini berarti keyword love ini bisa teman-teman gunakan untuk dijadikan desain. Tapi untuk yang keyword kedua ini yaitu just do it. Jelas di sini ada tanda silang artinya keyword ini tidak boleh kita gunakan karena keyword ini berhubungan dengan brand Nike ya. Jadi teman-teman pastikan dulu ketik keywordnya di sini. Lalu teman-teman klik save. Kemudian nanti teman-teman bisa melihat beberapa menit kemudian untuk melihat hasil apakah I Love Camping ini aman untuk kita gunakan sebagai desainnya. Selanjutnya kita masuk ke menu bagian tools. Di sini ada banyak sekali tools. Saya mau bahas yang match calendar. Di menu match calendar ini kita sangat terbantu sekali karena di sini disediakan data event-event yang ada di US, UK, Jerman dan beberapa unofficial holidays. Seperti ini contohnya di bulan Februari tahun 2022 ada beberapa event yang kita bisa manfaatkan untuk membuat desain yang relevan dengan event tersebut. Biasanya saya mencari event satu bulan ke depan. Contohnya Maret ya. Maret 2022 ada banyak sekali event-event yang dirayakan di US. Contohnya ini Dentist Day ya. Jadi Dentist Day ini hari dokter gigi yang ada di US. Teman-teman bisa buat desain yang berhubungan dengan pekerjaan dokter gigi. Dan masih banyak sekali event-event yang bisa kita manfaatkan atau jadikan inspirasi untuk membuat desain yang relevan dengan event tersebut. Jadi kita tidak perlu capek-capek mencari data event secara manual. Karena di sini sudah disediakan dan kita tinggal bikin desainnya yang relevan dengan event tersebut. Oke buat teman-teman yang merasa tools Merch Informer ini sangat berguna bisa coba langsung klik link di deskripsi. Di sini ada pilihan untuk pembayaran per bulan mulai dari 9,99 dolar dan untuk tipe yang profesional yaitu 59,99 dolar. Nah spesial untuk subscriber bisnis print on demand saya sudah menyediakan kupon yang bisa teman-teman gunakan untuk mendapatkan diskon 20%. Silahkan klik link di deskripsi kemudian masukkan kodenya bisnis print on demand. Nanti akan otomatis mendapatkan diskon sebesar 20%. Oke sekian tutorial cara mencari trend miss desain untuk bisnis print on demand. Jika masih ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.